Dan berikut ini kita akan menyimak sebuah informasi yang sangat mengenaskan hati karena ada seorang pria yang hanya bisa berbaring di ranjang selama 21 tahun karena mengalami gegar otak sejak bayi. Nah selama ini ia hanya bisa dirawat di rumah karena keterbatasan biaya. Kami juga ingin mengundang ya inliners untuk yuk kita coba bantu bersama-sama pria ini. Siapa tahu nanti kita bisa membantu meringankan biaya pengobatannya. Kita simak dulu informasinya. Trendri Pramwardhani, pemuda yang kini sudah berusia 24 tahun hanya bisa menghabiskan waktu di atas ranjang selama 21 tahun. Trendri Pramwardhani lahir sehat dan normal. Namun saat usia 1,5 tahun, Trendri terjatuh dengan kepala membentur lantai hingga mengakibatkan kejang-kejang. Keluarga saat itu langsung membawa Trendri ke rumah sakit. Sayang karena hidup serba pas-pasan akhirnya keluarga terpaksa membawa pulang Trendri dan merawatnya di rumah. Kondisi perekonomian keluarga semakin memburuk setelah 9 tahun lalu, sang ayah meninggal dunia. Akibatnya kini keluarga hanya mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh Trendri jika remaja berusia 24 tahun ini mengeluh sakit. Dari Dianoksa awal, Trendri mengalami kelumpuhan otak yang belum diketahui sebabnya. Sementara semakin mengecilnya organ tubuh disebabkan karena saraf otak yang tidak berfungsi serta kurangnya asupan gizi. Masalahnya di otak biasanya itu sudah muncul sejak usia 3 tahun sehingga dengan demikian mengganggu perkembangan organ-organ yang lain. Sehingga secara umum pasien kan tumbuh kembangnya juga berganggu atau bermasalah. Kepada warga, jika menemukan anak dengan gejala serupa untuk segera melapor ke pemerintah daerah. Pemerintah akan memberi layanan penanganan medis secara cuma-cuma. Kita bisa juga memberikan bantuan untuk pria ini dikarenakan usianya kita tahu sudah lebih dari 20 tahun tapi memang dikarenakan dari bayi mengalami kelumpuhan akhirnya kondisinya juga seperti itu.